Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah yuhandam kathira tayyubah mubarakan fi Mubarakan alaih Kaman yuhibu rabbuna wa yirgau Asyidu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraraan bihi wa tawhida Wa usallih Wa usallih ala nabiyna al-karih Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yauddin Saudara-saudaraku Kamuslimin Dan kamuslimat yang dirahmatilah Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan dalam hadisnya La yashkurullah Iqraraan bihin kepada kami Menyampaikan sepatah dua patah kalimat Mudah-mudahan Apa yang mereka lakukan Mendapatkan kemuliaan Dan keutamaan yang dikhobarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mandala ala khairin Fagahu ajri fa'irin Barang siapa yang seseorang menunjukkan sebuah jalan kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut Amin ya rabbal alamin Saudara-saudaraku Kamuslimin Dan kamuslimat Yang dirahmatilah Allah Tabaraku wa ta'ala Sebagaimana Yang kita ketahui bersama Bahwasannya Agama kita agama islam Adalah agama yang sudah sempurna Agama yang tidak membutuhkan di dalamnya Pengurangan Dan juga tidak dibutuhkan di dalamnya Untuk ditambah-tambah Yang mengatakan sempurna Adalah dat yang mahasempurna Pada hari ini Aku menyempurnakan agama bagi kalian Dan aku telah menyempurnakan ni'matku bagi kalian Dan aku telah meridai islam sebagai agama kalian Kalau seandainya Ada seseorang mendapatkan sertifikat Tentang keahlian Di dalam Satu perkara Saya yakin tidak ada yang dirani protes Apa yang dibuat oleh orang tersebut Karena dia sudah memiliki sertifikat Yang diakui Tidak ada yang berani protes Pasti Orang ini akan menjadi standar Ya akan menjadi standar Misalnya Dia orang yang sudah mendapat sertifikasi Tentang bagaimana cara buat kopi Tidak tergantung langsung dari Amerika Ya ini orang yang paling jago buat kopi Saya rasa gak ada yang ada di Takingon Ini protes kopi dia kurang enak Adukan gulanya kurang cocok Kurang pas Gak ada Karena semua orang akan protes Semua orang akan mencaci Kamu siapa Ya dia sudah dapat sertifikasi Sudah diakui oleh dunia Ya Yang itu Ya penilaian Sehebat apapun manusia Ketika dia masih manusia Penilaiannya bisa benar dan bisa salah Jelas ya Namun yang mengatakan itu adalah sempurna Adalah zat yang maha sempurna Sehingga tidak membutuhkan di dalam agama kita ini Pengurangan dan penambahan Dan tidaklah hancur Rusak Agama-agama yang terdahulu Kecuali banyaknya penambahan dan pengurangan Dari masalah agama mereka Ya Disebutkan dan diceritakan Ketika Salman Al-Farisi Radhi Allah Yang tadinya beliau adalah seorang Anak dari seorang majusi Yang menyembah api Karena sangking bapaknya cinta sama dia Dia tidak diberikan izir untuk keluar rumahnya Boleh keluar rumah Tetapi Allah SWT berkandak lain dengannya Suatu hari dia keluar dari rumahnya Untuk mengurusi pekerjaan ayahnya Dan dia melewati sebuah gereja Dan dia mengatakan Orang yang beribadah di gereja ini Jauh lebih baik dari Peribadatanku Iya Kemudian singkat cerita dia berazam Untuk pergi Asal munculnya agama ini Agama Nasrani Agama Nasrani pada waktu itu Berasal dari negeri Syam Akhirnya dia Siap Untuk memberikan sejumlah uang Kepada orang yang bisa mengantarkan dia ke negeri Syam Ketika dia tiba di negeri Syam Didatangkanlah dia ke sebuah gereja Dengan seorang pendeta Dia belajar dengan pendeta tersebut Dan ternyata pendeta ini adalah pendeta yang tidak baik Iya dia menyuruh orang untuk bersodakoh Yang kemudian sodakohnya itu diambil oleh dia Tidak disalurkan Dan ini merupakan ujian yang sangat besar Bagi Salman al-Farisi Baru saja dia pindah agama Dari agama nenek moyangnya kepada agama Nasrani Tetapi tiba-tiba dia mendapatkan pimpinan dalam agama tersebut Tidak memiliki kejujuran Berbohong Namun subhanallah Salman al-Farisi Memiliki pandangan yang ideal dalam masalah ini Dia tidak memandang bobroknya agama Nasrani Dikarenakan laki-laki ini Ini pasti oknum Agama ini agama yang baik Dan laki-laki ini tidak bisa mewakili agama ini Ini pandangan dia Ini pandangan yang seharusnya harus dipandang oleh setiap orang Kalau seandainya kita memandang sesuatu Dikarenakan orangnya mungkin kita harus meninggalkan Islam Karena banyak orang yang mengaku Islam dia itu bejat Banyak orang yang mengaku Islam mencuri Banyak orang yang mengaku Islam itu maling Iya gak? Tetapi kita tidak melihat dari sisi itunya Tapi kita melihat apa sisi ajaran yang ada di dalamnya Ketika kita mengenal sunnah Kita melihat orang yang ada di dalam sunnah Tapi kita melihat bagaimana orang bagaimana amalan sunnah itu sendiri Kalau kita bersandar kepada manusia Kita pasti akan kecewa Sebaik apapun dia Sehebat apapun dia Sebanyak apapun hafalannya Sepakih apapun dia Selama kita masih bersandar kepada manusia Pasti kita akan kecewa Oleh karena itu kita tidak menggantungkan sesuatu kepada manusia Apapun itu Iya Tetapi yang kita menjadikan prinsip dalam kita beragama Selama itu adalah ada perintahnya diri Allah Ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW Itu yang kita pegang Iya Karena kalau seandainya kita masih Memandang, mengikat diri kita dengan manusia Maka disini butuh bagi kita untuk meluruskan niat kita Kembali kita harus luruskan niat kita Karena ketika kita beragama Ketika kita beribadah Untuk siapa? Untuk Allah Apakah Allah pernah mati? Allah tidak pernah mati Allah hidup selama-lamanya Apakah Allah pernah tidur? Allah tidak pernah tidur Allah tidak mengambil rasa ngantuk Dan juga Allah tidak tidur Nah kalau seandainya kita sadar Allah tidak pernah tidur Dan Allah tidak pernah ngantuk Dan Allah hidup selama-lamanya Ya Maka kita hambali Bertanya pada diri kita Saya beribadah sekarang Untuk siapa? Kalau saya beribadah untuk Allah Berarti apa? Allah hidup selama-lamanya Jadi jangan pernah antum Ya Mengikat diri antum kepada manusia Antum pasti akan kecewa Pasti Ya Pasti antum akan kecewa Karena manusia Imannya naik dan turun Dia hari ini berkata demikian Besok saja dia akan berubah Namanya manusia Jelas ya? Tapi kemudian Demikianlah prinsip yang Salman Al-Farisi Radiyallahu wa ta'ala Menjalani kehidupannya Akhirnya Tiba-tiba Dia berusaha untuk kembali mencari Pasti ada orang yang baik Dalam agama ini Akhirnya ditunjukkan oleh Seorang pendeta Yang Masya Allah Dia mendapatkan pendeta yang sangat baik Ya Mendapatkan pendeta yang lurus Yang mengajarkan agama Nasroni pada waktu itu Pada waktu itu saya katakan ya Tapi kemudian Salman Al-Farisi Ketika laki-laki pendeta ini memeninggal Dia berkata Wahai guruku Tunjukkan kepadaku Siapa orang yang bisa ku datangi Yang dia sama seperti ajaran kamu Banyak pendeta disana Banyak rahib disana Banyak orang-orang yang mereka Menyeru agama Nasroni disana Akan tetapi Salman Al-Farisi Dia meminta Kepada pendeta ini Adalah Orang yang jalannya Seperti jalannya kamu Karena banyak perubahan Banyak penambahan Banyak kebidahan Dalam agama Nasroni Kemudian kata pendeta ini Wahai Salman Datangilah pendeta Fulan Sesungguhnya Dia berjalan sama Seperti jalannya aku Datang Berangkat kembali Salman Al-Farisi Iya Kemudian ketika Tiba di pendeta Belajar dia Dengan pendeta tersebut Dia mendapatkan Apa yang dia inginkan Dari ilmu Dan ketika pendeta ini Mau meninggal Dia kembali berkata Wahai guruku Tunjukkan kepadaku Siapa pendeta Yang bisa ku datangi Yang dia sama dengan engkau Dan sahabatmu Yang sebelumnya Kemudian kata pendeta ini Datangilah Pula Sesungguhnya Dia berjalan sama Sepertiku Dan sahabatku Yang sebelumnya Yang kau datang Datang Yang berasal dengan Farisi Rabi Allah Nah ketika pendeta yang terakhir Yang dia datangi Ketika dia meninggal Pendeta ini Berkata Wahai Salman Sesungguhnya Tidak ada Satupun lagi Pendeta yang dibuka Bumpi ini Yang berjalan sama Seperti Dengan kedua Sahabatku Semuanya pendeta-pendeta Al-Bidah Semua pendeta-pendetanya Sudah mengubah-mubah Agama Nasrani Tetapi tunggulah engkau Kedatangan seorang Nabi Yang akan datang di sebuah tempat Yang banyak pohon kurmanya Dan apa Dan banyak batu-batuannya Yang disyaratkan adalah Hijrahnya Nabi SAW Ke kota Madinah Jelas Apa syahid yang ingin kita sampaikan Syahid yang ingin kita sampaikan Di antara hal-hal yang bisa menghancurkan agama Adalah kebidaan Hilangga manusera ini Karena kebidaan-kebidahan yang mereka lakukan Oleh karena itu Di antara jalan yang paling selamat Ia akan bisa menyelamatkan seseorang dari kebidahan Akan menyelamatkan seseorang dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang Adalah berjalan Di atas jalannya Rasulullah SAW Dan jalan para sahabat Di atas pemahaman orang-orang yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT Disitulah jalan keselamatan Disitulah jalan kesuksesan Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh Siapa yang mengendarainya Dia akan selamat Bahkan subhanallah Saudara-saudara Kau muslimin Dan kau muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Semakin terjepit Keadaan kau muslimin Maka tidak ada solusi bagi mereka Yang akan bisa menyelemah Melepaskan mereka Dari segala apa yang bisa merugikan mereka Kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi SAW Ketika para sahabat Rasulullah SAW Dan Rasul juga disitu Dikepung oleh orang-orang musyrikin Quraish Mereka dikepung Yang dikenal dengan Perang Khondak dan Perang Khaybar Perang Khondak atau Perang Khaybar Pada waktu itu Salman Al-Farisi Radiyallahu ta'ala'anhu Beliau menyarankan kepada Rasul untuk Mengorek parit Di perbatasan kota Medina Agar orang-orang musyrikin yang mengepung Tidak berhasil masuk ke kota Medina Jepit kaum muslimin pada waktu itu Terjepit Pada Perang Ahzab Terjepit mereka Dan di tengah-tengah mereka terjepit Di tengah-tengah mereka Dalam kondisi Dalam keadaan dikepung oleh orang-orang musyrikin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Yang dikenal dengan surat Al-Ahzab Di antara ayat yang Allah sebutkan Dalam surat Al-Ahzab Laqadakana lakum fi rasulillah Uswatun hasana Dan sungguh telah ada Pada-pada rasul Suri toladan yang paling terbaik Bagi kalian Subhanallah Apa pelajaran yang bisa kita petik Pelajaran yang bisa kita petik Ketika kondisi dalam keadaan Begitu banyak fitnah Ketika kondisi Semakin banyak Perpecahan dan pertikaian Maka tidak ada solusi bagi kita Kecuali berpegang teguh Di atas sunnah Rasulullah S.A.W Bukan justru kita Beramai-ramai Menyelisi sunnah Nabi Dan beramai-ramai Menghidupkan amalan-amalan Yang amalan itu tidak ada contohnya Dari Nabi Muhammad S.A.W Bukankah Rasulullah Mengatakan dalam hadithnya Maka sesungguhnya Orang-orang yang hidup setelahku Dia akan melihat Perselisian yang sangat banyak Apa solusi yang diberikan oleh Nabi Supaya kita selamat Dari perselisian tersebut Wajib kalian berpegang Di atas sunnahku Dan Rasulullah tidak berhenti Sampai disitu Rasulullah mengatakan Dan sunnahnya pada Khulafa Ar-Rashidin Yang mereka mendapatkan petunjuk Dan tinahannya Rasulullah berhenti Sampai disitu Rasulullah S.A.W Mengatakan dalam hadithnya Wajib bagi kalian Untuk berhati-hati Dari perkara-perkara yang baru Apa kunci keselamatan? Kunci keselamatan Di zaman fitnah Berpegang teguh dengan sunnah Di atas pemahaman Para sahabat Nabi S.A.W Dan menjauhi apa? Kebidahan Menjauhi kebidahan Menjauhi hal-hal yang baru Dalam agama Itu sumber kesuksesan Sumber seseorang Akan terhindar Daripada apa? Keselamatan Bukan justru Ketika terjadi fitnah ini Orang Islam harus bersatu Bersatu dengan Apapun dari kelompok Yang penting musuh kita satu Yang penting kita ini Solatnya Ke arah Kaabah Gak masalah Perbedaan-perbedaan Yang menurut mereka ada perbedaan Dalam masalah furuh Ini saudara-saudaraku Muslimi Tidak akan bisa Menyelamatkan kita Bukan seperti ini Persatuan yang diinginkan oleh Allah Bukan seperti ini Yang diinginkan oleh Rasulnya Allah S.W.T. Menyebutkan Ayat di dalam Al-Quran Al-Kirim Kata Allah S.W.T. Perhatikan ayat Allah S.W.T. Berpegang tegulah kalian seluruhnya Di atas agama Allah Di atas tali Allah S.W.T. Allah S.W.T. tidak menyebutkan Dalam ayatnya Bersatulah kalian Seluruhnya di atas Pemikiran-pemikiran kalian Tidak ada Bersatulah kalian semuanya Di atas persatuan-persatuan Di antara kalian Tidak ada Allah mengatakan Berpegang tegulah kalian semuanya Di atas agama Allah Yang mana disebut sebagai agama Allah Agama Allah Yang disebut sebagai agama Allah Adalah agama yang Allah Katakan dalam Al-Quran Islam yang seperti ini Kita diwajibkan untuk bersatu Al-Imamu Malik Rahimahullah Beliau berkata Apa saja yang dikatakan Ajaran Islam pada hari itu Maka ajaran Islam pada hari ini Bimana apa saja yang bukan Sebagai ajaran Islam pada waktu itu Maka apa? Bukan ajaran Islam sampai hari ini Jadi Allah tidak memerintahkan Kita bersatu Dengan sesuatu yang labelnya saja Islam Bukan Tetapi Allah memerintahkan kita bersatu Di atas agama Allah Di atas Islam Yang Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Dan dipraktekan oleh para sahabatnya Di atas ini kita bersatu Bisa difahami Dan demikianlah yang diserukan oleh para ulama Ulama kita terdahulu Di zaman Imam Ahmad Di zaman Imam Syafi'i Di zaman Al-Imam Malik Mereka mengajak muslimin bersatu di atas agama Allah Bukan bersatu di atas pemikiran-pemikiran manusia Kita tidak diharuskan untuk bersatu di atas pemikiran manusia Ketika Ada orang-orang hari ini Yang mereka mengatakan bahwasannya hadith ahad Hadith ahad itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah Tidak bisa Jadi pemikiran baru Dan ada orang-orang yang mereka melebelkan dirinya sebagai kolom bawah da'wah Yang mereka punya pemikiran seperti ini Jadi kalau kita beriman kepada adab kubur Itu boleh diimani boleh tidak Karena adab kubur itu hadithnya ahad Hadith ahad itu tidak bisa Tidak mengandung di dalamnya keyakinan Tetapi itu zon Jadi bisa beriman bisa tidak Tidak ada masalah Kita katakan apakah ini bagian dari agama Allah Ini bukan bagian dari agama Allah Rasul diutus oleh kita satu orang Diutus kepada kita satu orang Jadi hadith ahad itu adalah hadith yang diruatkan oleh satu orang Atau yang meruatkan orang sedikit tidak rame Jelas ya Nah kalau seandainya hadithnya cuma diruatkan oleh satu orang Tidak bisa kita terima Ini bukan dari Islam ini Rasul diutus kepada kita satu orang Tidak ada para sahabat Nabi SAW ketika mereka mendengar hadith Dari sahabat yang lainnya mereka bertanya Ini hadith ini kamu dengar seratus orang tidak dari Nabi Tidak ada mereka tanya demikian Selama mereka pernah mendengar hadith ini dari Nabi SAW Mereka terima Dan tidak ada keharusan bagi kita bersatu dengan mereka Walaupun mereka punya bendera tulisannya la ilaha illallah Kita tidak berbicara simbol disini Tapi kita berbicara hakikat da'wah itu sendiri Hakikat mendat yang dia berpegang diatasnya Walaupun bendera nya la ilaha illallah Tapi kalau dia punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini Ini pemikiran yang menyimpang dari jalan agama Islam Bisa difahami Tidak ada kita kewajiban harus bersatu dengan mereka dengan hal seperti ini Iya Enam Atau misalnya Seseorang Seseorang ini sekarang Cara kita berdakwah Dengan cara kita duduk di parlemen Iya Nah diatas parlemen lah nanti kita mengubah rakyat Kita harus buat ini Islam Nanti semakin banyak kita di parlemen Kita nanti akan bisa membuat apa Peraturan-peraturan di negara begini dan begini Iya Kita tanya Apakah dalam Islam Diajarkan oleh Nabi SAW Berdakwah dengan cara yang seperti ini Nah kalau seandainya Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Tidak pernah mengajarkan kita dengan cara yang seperti ini Tidak ada keharusan bagi mereka kita untuk bersatu Karena itu bukan bagian dari agama Allah Oleh karena itu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala'anuh Beliau berkata Seseorang walaupun dia bersendirian Dia tetap dikatakan sebagai al-jama'ah Walaupun dia bersendirian Tetap dikatakan sebagai jama'ah Karena para ulama ketika mereka menafsirkan hadith Nabi SAW Ya bahwasannya kelompok yang selama adalah al-jama'ah Yang beliau menafsirkan Ma'ana alaihi wa ashabi Yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan ini Jadi ketika seseorang Dia berada Di sebuah zaman Di sebuah tempat Yang dia berjalan Sebagaimana jalannya Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Maka tetap dia dikatakan al-jama'ah Tetap dia dikatakan orang yang bersatu Walaupun dia sendiri Tetapi ketika seseorang Mereka bersatu Berkumpul Ya satu tujuan Satu barisan Satu warna bendera Satu warna baju Tetapi ketika hatinya berberaneka ragam bentuknya Ini bukan persatuan namanya Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran Mereka menyangka Kalau seandainya mereka itu bersatu Tapi hakikatnya mereka apa? Berpecah belah Jadi seseorang di dalam mereka Berbicara tentang persatuan Dia berbicara tentang perpecahan Itu dengan akalnya Tidak Ya karena persatuan Dan perpecahan adalah kalimat yang syari Kalimat apa? Kalimat yang syari Sehingga difahami juga dengan cara apa? Dengan syariat Bukan dengan perasaan kita Bukan dengan akal kita Karena hari ini Terus yang namanya Ya penyimpangan itu akan bertambah Bertambah dan bertambah Allah sebutkan dalam Al-Quran Ketika mereka berpaling Allah semakin jauhkan mereka berpaling Dari jalan kembali Ya ketika dulu mereka mengajar Untuk bersatu semuanya dengan ajaran Islam Apapun madhabnya Bersatu Ya Bertambah lagi tidak hanya sampai disitu Ya sudah mulai sekarang dimunculkan Diisukan Agama Nasrani Agama Sobaiyun Adalah agama-agama yang juga agama yang baik Wa ilaha illallah Bagaimana jauhnya Yang tadi masih dalam lingkungan Islam Yang kemudian sudah keluar daripada lingkungan Islam Cari-cari ayat Al-Quran Al-Quran dalam Al-Quran mengatakan Al-Nasrani dan Sobi'un Mereka adalah orang-orang yang beriman Jadi orang-orang Islam Jangan terlalu mengklaim agama mereka saja yang benar Agama Nasrani juga ada baiknya Agama Yahudi juga ada baiknya Luar biasa Terus bergulir Terus bertambah Bertambah dan bertambah Ya Nah kalau kita tidak berpegang di atas Menhajur Rasul Tidak berpegang di atas Menhajur Sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallatu Wasallam Kita akan bergeser sedikit demi sedikit Akan berubah Bisa difahmi Oleh karena itu para ulama isalaf mengingatkan kita Janganlah kamu merasa tertipu Dengan banyaknya orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut Ketika itu tidak menyuai Tidak bersesuai dengan sunnah Dan jangan pulang kamu merasa bersedih Ketika jalan yang kelalui Adalah orang-orang yang sedikit berjalan di atas jalan tersebut Tidak perlu kita sedih Karena keselamatan Ada pada sunnah di Rasul Sallallahu Aleyhi Sallatu Wasallam Atau melihat Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallatu Wasallam Mereka selalu di atas satu warna Mereka selalu berjalan di atas manat yang lurus Walaupun beraneka ragam Ujian dan cobaan yang menimpa mereka Sebut saja Ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Wafat Rasulullah Hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Di negeri Yaman Ada seorang laki-laki yang bernama Aswad Al-Insi Dia langsung mengaku dirinya sebagai Nabi Mengaku dirinya sebagai Nabi Siapa yang tidak mengakui dia sebagai Nabi dibunuh Iya dibunuh Siapapun dibunuh Dan di antara ulama yang waktu itu lari dari negeri Yaman Abu Musim Al-Khawlani Rahimahullah Beliau hidup di zaman Rasul Tetapi beliau di Yaman Tidak sempat melihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Iya Dan para sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mereka tetap kokoh di atas agamanya Kokoh di atas agamanya Thabit di atas sunnah Iya Dan kemudian ketika terjadi fitnah Banyaknya orang-orang yang tidak membayar zakat Di zamannya Khalifah Umar bin Uthman Abu Bakar Siddiq Dan kita juga mendapatkan sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kokoh di atas agamanya Tidak berwarna-warni Thabit mereka dengan Abu Bakar Siddiq Ketika terjadi di zaman fitnah Di zaman Umar bin Khattab Abu Lulu Al-Majusi membunuh siapa? Membunuh Umar bin Khattab Dan enggak ada satupun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Yang ikut fitnah ini enggak ada Sahabat mereka di atas sunnah Iya Dan Nabi telah mengatakan Dengan meninggalnya Umar bin Khattab Maka akan terbuka fitnah sampai Yomul Qiyamah Iya Sampai kemudian terjadi fitnah yang lebih dasyat lagi Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anu Dikepung di rumahnya Selama 40 malam Atau kurang dari itu Beranek begitu banyak jumlah manusia datang Dari Mesir, dari Kufa, dari Basrah Dan kemudian terbunuhlah Umar Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anu Dan bersama dengan itu Begitu kencang deras fitnah terjadi Enggak ada satupun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ikut-ikutan dalam fitnah tersebut Enggak ada Kenapa? Karena mereka kokoh di atas sunnah Mereka thabat di atas manhajur rasul Enggak ada satupun yang ikut-ikutan dengan Fitnah pada waktu itu Memang di awal fitnah Abdurrahman bin Abi Bakar As-siddiq radiyallahu ta'ala anhumah Ikut mengepung rumah Uthman bin Affan Ikut di awal awalnya beliau ini Kemudian dia masuk ke rumah Uthman bin Affan Dia pegang jengotnya Uthman Ya dipegang jengotnya Uthman Uthman berkata kepadanya Bapak kamu saja gak berani memegang jengot saya seperti ini Bapakmu gak berani memegang jengot saya seperti ini Semenjak detik itu dia keluar daripada perkumpulan tersebut Ya dan dia tidak ikut-ikutan Oleh karena itu Alimam Muzahbi Rahimahullahu ta'ala mengatakan Tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ikut di dalam fitnah Bapak Pembunuhan Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhumah Kenapa? Mereka sahabat Kokoh di atas sunnah Berpegang di atas manjur rasul Ketika meninggal Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhumah Fitnah semakin kencang Semakin deras Kelompok-kelompok yang menyimpang Semakin banyak muncul Iya mulai muncul Kelompok syia sabah iya Mulai muncul kelompok nasaudiya Mulai muncul kelompok khawarij Iya Kemudian setelahnya muncul Kelompok al-qadariya Gak ada satupun para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ikut-ikutan fitnah Tidak ke kelompok sabah iya Tidak ke kelompok khawarij Tidak kepada kelompok nasab iya Gak ada satupun Gak ada Bahkan Ketika Ali bin Abi Talib mengutus Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Untuk menasihati orang-orang khawarij Yang jumlah mereka puluhan ribu orang Kan banyak sekali Maunya ada puluhan ribu orang Adalah seorang sahabat nabi Ikut-ikutan disitu Gak ada Jangankan satu setengah pun gak ada Gak ada Abdullah ibn Abbas mengatakan Aku datang dari sisi sahabat nabi Dan aku gak mendapatkan Satupun sahabat nabi bersama kalian Gak ada satupun diantara mereka bersama kalian Gak ada satupun diantara mereka Ikut-ikutan dengan fitnah kalian Gak ada Nah kalau kita Nanti kalau ada fitnah A Ikut ke A Nanti ada fitnah B B lagi Fitnah C ke C lagi Seperti anjut Gak ada kokohnya Warna-warni Berubah-ubah terus Kenapa? Karena kita tidak berpegang Di atas sunah Rasul yang asil Asal dari sunah itu sendiri Apalagi di kolomba usia Gak ada satupun sahabat nabi Ikut kolomba usia Gak ada Gak ada Bisa dipahami Ini menunjukkan kokohnya Mereka berjalan di atas sunah Bahkan di zaman fitnah Al-Qadariya Ketika datang orang-orang kepada Abdullah Ibn Umar Dan menceritakan kepada Abdullah Ibn Umar Ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad Al-Juhani Yang dia mengatakan bahwasannya Al-Umurul Unuf Allah tidak tahu apa yang terjadi oleh hamba Seorang hamba Kecuali setelah hamba itu melakukannya Ini para orang-orang Qadariya Tapi subhanallah disitu kita mendapatkan Kekokohan Menhad Kekokohan Menhad Abdullah Ibn Umar Tanpa ragu beliau berkata Sampaikan kepada dia Abdullah Ibn Umar berlepas diri dari dia Dan dia berlepas diri dari saya Dan kalau seandainya mereka mengimfakan Satu gunung umas Uhud Mereka tidak akan diterima oleh Allah Sampai mereka beriman dengan takdir Kekokohan di atas Manhad Manhadnya siapa? Manad Rasul Dan begitu juga di zamannya Anas bin Malik Anas bin Malik termasuk sahabat Rasulullah Yang terakhir meninggal Walaupun secara mutlak yang terakhir meninggal Al-Abu Tufel Tetapi Anas bin Malik termasuk dari sahabat yang terakhir meninggal Yang fitnahnya itu semakin kencang Semakin deras Yang tadinya yang menyebarkan fitnah adalah orang-orang yang bukan dari kalangan orang atas Tetapi ketika Anas bin Malik masih hidup di akhir hayatnya Fitnahnya datang dari pemimpin Siapa? Hajat bin Yusuf Hajat bin Hajat bin Yusuf Apakah kita mendapatkan Anas bin Malik ikut-ikutan dalam fitnah tersinggung? Tidak ada Bahkan saking kencangnya Fitnah Hajat bin Yusuf Hajat bin Yusuf Ada beberapa para ulama yang waktu itu keluar daripada pemerintahan Hajat bin Yusuf Di antaranya Al-Imam Said bin Juber Ya dan Said bin Juber adalah ulama yang paling terakhir dipenggal kepala aja oleh siapa? Oleh Hajat bin Yusuf Penggal kepala nya Ya dan waktu itu Hanya beberapa ulama yang bisa dihitung dengan tangan yang terselamatkan Di antaranya Al-Imam Hassan Al-Basri Yang kedua Muthoris bin Abdullah ibn Syukir rahimahullah Mereka sahabat dan kokoh di atas manhannya Dan ini yang saya sampaikan Anas bin Malik Anas bin Malik Kokoh di atas manhan Ya dalam keadaan begitu banyak fitnah Yang melanda mereka pada waktu itu Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh Siapa yang menerinya dia akan selamat Dia akan akan selamat Berpegang teguh Di atas manhajur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini Adalah jalan keselamatan Yang tidak ada jalan keselamatan yang lebih selamat daripada jalan ini Bisa difahami? Nah bagaimana cara kita mengetahui itu manhajur Rasul? Ya dengan cara belajar Dengan cara menuntut ilmu Dengan cara mempelajari kitab-kitab para ulama Ya kita Seperti yang saya sampaikan di pengajian tadi sore Ya fitnah hari ini Begitu deras melanda kita Kita punya HP Yang setiap hari kita bisa mengakses berita Yang baik, yang jelek Terkadang kita Tidak cari masuk sendiri Iya Kalau mungkin zaman dahulu Kalau ingin mendengar syubahat Itu mungkin syubahat itu harus kita datangi orangnya Hari ini gak perlu Tiba-tiba di tempat kita sudah di share Link Link ini, link ini, link itu Gak perlu terkadang dicari Ya oleh karena itu Kokohkan ilmu kita Untuk membentengi kita dari syubahat Apa cerita saya sebutkan tadi? Saya menyebutkan cerita dari Al-Iman binul Jauzi rahimahullah Ya dalam kitab beliau al-akhbar Alhamqaw al-mughaffalin Bagaimana sebuah keyakinan Yang dia yakini dengan seyakin-yakinnya Bisa terwarnai terabu-abu Dikarenakan apa? Banyaknya syubahat yang masuk Banyaknya syubahat yang dia dengar Ya Gak apa-apa saya cerita lagi Gila ada sebagian hadirin tidak hadir tadi Ya Ibnul Jauzi menyebutkan Ada seorang laki-laki Yang dia membawa Seekor sapi Apa yang dia bawa? Seekor sapi Ya dia bawa Seekor sapi tadi Dia bertemu dengan orang Ya bulan Berapa kamu jual sapi kamu? Dia marah Berapa kamu jual kambing kamu? Dihargai dengan harga kambing Ya Orang ini katakan Kamu buta Ini yang saya bawa sapi Kenapa kamu minta harga Dengan harga kambing? Ya Marah dia Kemudian dia datang lagi Dia ketemu lagi dengan orang Kemudian orang tersebut bertanya Ya bulan Berapa kau hargai sapi kambing kamu? Kemudian dia masih marah Ini yang saya bawa sapi Kenapa kamu minta harga kambing kamu? Buta Tapi ya bang Sudah mulai menurun sedikit Kemudian dia datang lagi orang selanjutnya Bertemu lagi di bulan Ya bulan Berapa kamu jual kambing kamu? Dia sudah mulai ragu Ini kambing atau sapi yang saya bawa ini? Padahal dia yakin sekali Ketika dia keluar dari rumah Yang dia punya adalah kambing Sapi bukan kambing Yakin Sejuta persen dia yakin Tapi karena sudah terlalu banyak Syubat Syubat Yang dia dengar mulai ragu Ini kambing atau sapi dulu nih? Bingung dan mulai ragu dia Akhirnya dia jalan Dia jalan Dia jalan Di akhir ujung jalan Dia tanya lagi Ya bulan Berapa kamu jual kambing kamu? Ya sudah ini kambing saya-saya jual Tadinya dia gak niat untuk jual sapinya Gak niat sama sekali Faham ya? Dan juga dia gak yakin yang dia bawa itu adalah apa? Sapi Tapi karena terlalu banyak syubat Akhirnya dia jual sapinya dengan harga Kambing Itu apa? Syubat Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita Kecuali Allah Dan dengan belajar Akhidah Belajar Tauhid Dengan yang akan membenteng Jadi kita dari bergeri nakab Syubat-syubat Yang akan menggiring kita ke dalam Kesesatan Mungkin yang bisa saya sampaikan Karena sudah adhan Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri Dan juga bagi hadirin dan hadirat semuanya Saya akhiri Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabiyun bi ihsanin Ila yawmiddin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati